Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Kola robbisrohli sodari Wayassirli amri Wahlu'l-fugtatan bil-lisari Yafokok Amba'at Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Saya akan menyampaikan sebuah tajuk pelangi perjuangan Pelangi tercipta disebabkan adanya panas Di sebuah gambaran dalam perjuangan itu ada masanya situasi yang panas Bapak panggung panas dari matahari Ada masanya hujan yang bermanja Maka selalu manusia bila panas sentiasa Mereka akan membuat panas Dan juga sebaliknya bila hujan menterusan Mereka pun akan membuat hujan Akan tetapi Perpaduan Dalam perjuangan Dalam perjuangan Hal ini dibuktikan berdasarkan Kajian yang dibuat oleh Michael Edgerton Yang bertacuk Tokoh yang paling berpengaruh Seratus tokoh yang berpengaruh di dunia ini Maka yang menduduki ranking yang pertama Yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW Mereka bukan muslim Tapi Berdasarkan kajian yang dia buat Beliau menyerahkan Nabi Muhammad SAW Apa rahasia Disebalikkan hebatan Nabi Muhammad SAW Kata Aisyah Kata buruk-buruk Akhlak Atau Peribadi Rasulullah SAW Adalah hal Kur'an Setakat ini Menjamai Orang Khasnya Maksudlam Kur'an hanya dibaca sehari Tapi Rasulullah SAW Al-Quran berjalan Al-Quran ini Merupakan Kepribadian Merupakan Bahagian Dari kehidupan seharian Sebagaimana oleh Rasulullah SAW Dikatakan bahawa Halun Nafsiyatun Tasdurul anhalaf Al-Unih Satu Kondisi jiwa Yang mendorong Seseorang Untuk melakukan Sesuatu Dengan mudah Al-Quran Yang Merupakan Kepribadian Dari Rasulullah SAW Dalam perjuangan Untuk Menjadi Kita semua ini Berperuang Untuk menjadi Sebaik-baik Umat Terbuka Untuk semua Semua Yang hadir Dalam majlis ini Mempunyai Kelayakan Untuk menjadi Sebaik-baik Apa syarat dia? Syarat dia Ialah Ialah Tak Meru Nabi Makruf Uyayah Howna Anil Aksyadu Al-Bekah Umat atau Individu Yang Terbaik Di sisi Allah Di hadapan Tuhan Adalah Mereka Ada Tanggungjawab Dia Iaitu Menyeru Kepada Hal-hal kebaikan Dan mencegah Kepada kemurut Sehingga jadilah dunia ini Penuh dengan kedamaian Dunia ini penuh dengan Kasih sayang Sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Yaitu Rahmatanil Alam Maka kenapa Pada saat ini banyak Gejala-gejala Salah laku sosial berlaku Maka kita Sudah sejauh mana Kita Menjalankan tanggungjawab Sejauh mana kita merasa Bahawa menyeru kepada kebaikan Supaya tidak timbul Berbagai masalah Merupakan tanggungjawab setiap Individu kita Bukan semua cuci tangan Maka bila Ada seluat Mereka walaupun seluat itu baik Bukan senang Orang lain akan Menerima penyelesaian Maka bila seluat itu Muncul Maka Ada Tiga Elemen-elemen yang akan Kita harap Yang pertama Maka kita akan mendapat Sokongan Dan orang yang menyokong Seluat itu Dia akan mengajak orang lain Untuk menyokong kita Itu yang penting Yang kedua Ada orang yang Menolak Bahkan menghalang Dan Mereka Mempengaruhi orang lain Untuk tidak menerima Seruan kita Itu sudah hal yang biasa Yang ketiga Ada tinggalan mereka yang Berada di atas pagar Mereka tak kisah Maksudnya ada Seruan Tapi dia tak ambil perang Maka Disinilah Pentingnya kita Sebagai Sebaik Baikuman tadi Untuk menjalankan Tanggungjawab Amar Ma'ruf Nabi Muka Kita perlu Memahami konsep ini Sehingga Kita akan Penuh dengan tegak Penuh dengan Semangat Bila ada Halangan Dugaan Atau hinaan Itu satu hal yang biasa Ketika ada orang Menyokong Itulah yang menyokong Ketika ada orang Yang menghalang Mungkin menghilang Itulah yang mungkin Situasi yang panas Tapi Gabungan itu semua Akhirnya Menjadi satu Keindahan Dalam kehidupan kita Oleh itu Kalau boleh saya remuskan Balang kehidupan tadi Begitu indah Dalam kehidupan kita Kadang-kadang Ketika kita Membuat seruan-seruan itu Inilah kali terakhir Mohon-mohon Dapat berapa Betapa berat Juga anjabaran Tapi Panggilan jiwa itu Tak sampai hati Bila kita Menyudahi sampai disitu Hingga Kadang-kadang Saya pernah buat projek Projek sosial ini Bila buat Pertama ini Kali terakhir Tapi buat lagi Alhamdulillah Disitulah Keindahan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih